Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Perkenalkan saya Suratman MPD Kepala SMP Negeri 38 Kota Bandung SMP Negeri 38 Kota Bandung Terletak di perbatasan Kota Bandung Dengan Kabupaten Bandung Memiliki kekuatan diantaranya Berada di lingkungan perumahan yang nyaman Input peserta didik Berasal dari keluarga yang beragam Memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan yang cukup Sarana-prasarana pendukung Layanan proses pembelajaran Yang cukup memadai Kemitraan dengan dunia usaha BUMN sekitar sekolah Tantangan yang dihadapi SMP Negeri 38 Kota Bandung Dalam menyusun KOSP diantaranya Masih ada anggapan bahwa KOSP hanya sebatas pemenuhan administrasi Dan penyusunan KOSP belum melibatkan semua pemangku kepentingan Dalam menyusun KOSP tidak lepas dari prinsip Berpusat pada peserta didik Konstektual, esensial, akuntabel Dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan Antara lain komite sekolah, orang tua, dan aparat kewilayahan Berdasarkan situasi, tantangan, dan prinsip tersebut Alur penyusunan KOSP yang dilakukan di SMP Negeri 38 Bandung Adalah sebagai berikut Kepala sekolah membentuk tim penyusun KOSP Sekolah mengundang guru dan tas, perwakilan siswa, komite sekolah, mitra sekolah, dan aparat kewilayahan Untuk menganalisis karakter lingkungan sekolah Peserta didik menentukan kegiatan ekstra kulikuler Yang diminati dan memilih tema untuk kegiatan kokurikuler Atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila Melaksanakan IHT penyusunan KOSP Dengan memperhatikan masukan-masukan dari guru, siswa, komite sekolah, mitra sekolah, dan aparat kewilayahan Tentang analisis karakteristik satuan pendidikan Visi, misi, dan tujuan sekolah Pengorganisasian pembelajaran Rencana pembelajaran Evaluasi, pedampingan, dan pengembangan profesional Hasil penyusunan KOSP disosialisasikan kepada warga sekolah Sebelum memasuki tahun ajaran baru KOSP di-upload ke web sekolah Upaya sekolah di dalam melibatkan berbagai pihak pada penyusunan KOSP Akan memaksimalkan pelaksanaan program-program yang ada di sekolah Ketelibatan komite sekolah dan orang tua Dalam penentuan visi, misi, serta program sekolah Mampu meningkatkan mutu atau kualitas dari keterlaksanaannya kegiatan sekolah Sekolah SMP 38 sudah mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat Dalam pelaksanaan program-program kegiatan sekolah Saya senang bisa ikut menentukan kegiatan ekstrakulitara apa saja Yang sesuai dengan kebutuhan saya Dan dilibatkan dalam menentukan tema dari proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Demikian sajian penyusunan KOSP di SMP Negeri 38 Kota Bandung Semoga bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Selamat menikmati